Kocok 7 butir kuning telur, setengah sendok makan emulsivier, 125 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam sampai mengembang. Masukkan 140 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan campuran 50 gram santan kental instan, 30 gram air daun suji dari 20 lembar daun suji dan 2 lembar daun pandan, 3 tetes pewarna hijau, dan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Aduk rata. Bagi dua bagian, satu bagian tambahkan setengah sendok teh pasta coklat dan 50 gram choco chips, aduk rata. Tuang adonan coklat ke dalam loyang 20x20x7 yang dialas kertas roti tanpa dioles margarin. Kukus dengan api sedang 10 menit. Tata miring 4 buah pisang tanduk kecil yang sudah dibelah 2, sambil diberi jarak. Letakkan di atasnya 4 lembar keju lembaran yang sudah dipotong sebesar ukuran pisang. Tuang adonan pandan. Kukus lagi 15 menit sampai matang. Sampai jumpa di video selanjutnya.